What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi Hai guys, di video kali ini gue ingin kasih tau kalian 5 rekomendasi produk untuk di dropship atau dijual kembali atau mungkin kalian yang ingin mengambil grosir di kategori aksesoris laptop atau komputer Halo temen-temen, nah kenapa sih gue membuat video seperti ini? karena ini penting banget temen-temen buat kalian yang masih biung nih pengen jualin produk apa atau mungkin kalian yang masih belum tau nih padahal kalian menjual di kategori ini tapi belum tau produk ini ini dapat membantu kalian dan membuka wawasan kalian supaya kalian bisa menjual produk ini jadi bisa dibilang gue merekomendasi ke kalian supaya kalian bisa jual kembali plus menambah wawasan produk kalian produk knowledge kok kenapa tidak memberikan kategori rumah tangga? kok kenapa tidak memberikan kategori fashion? nanti dulu temen-temen di video kali ini gue hanya ingin berfokus kepada aksesoris laptop atau komputer atau PC itu juga hanya top 5 mungkin next video gue juga akan membuat part 2-nya untuk kategori aksesoris laptop atau PC ini tapi di video kali ini hanya 5 produk saja dulu temen-temen buat temen-temen jangan lupa untuk siapin kertas kalian dan buat kalian jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like sebelum kalian menonton video ini lebih lanjut nyalain notifikasi juga sebelum gue membahas terlalu dalam temen-temen kalian juga harus mengetahui nih bahwa kategori aksesoris laptop atau PC ini itu mempunyai market yang sangat besar kalian gak percaya? temen-temen bisa lihat disini bahwa penjualannya itu bisa sampai puluhan ribu pieces ini baru satu kategori produk aja loh dan ini cuma kabel temen-temen apalagi produk-produk yang lain makanya gue mau bahas nih kategori ini bisa dibilang masuk ke dalam top 10 kategori terlaris apalagi di saat pandemi seperti ini ini bener-bener naik down banget apalagi banyak banget yang sekarang WFH atau work from home terus banyak juga yang meetingnya via Zoom bertambah juga gamer maka dari itu temen-temen kategori ini bener-bener naik di tahun kemarin dan tahun ini 2021 dan gue yakin bakal terus naik di tahun-tahun berikutnya langsung aja tanpa basa-basi kita masuk ke nomor 1 oh iya temen-temen nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini gak berpengaruh ya gue hanya berdasarkan yang gue kasih tau aja tidak ada urutan top 1, top 2 itu tidak ada ini hanya bener-bener pure hanya gue kasih tau tidak ada top 1, 6, 2, 3, 4, 5 itu gak ada yang pertama ada USB hub USB hub ini sangat berguna supaya PC kita atau laptop kita ini bisa mencolok USB tambahan atau mungkin output tambahan seperti mouse, keyboard, dan sebagainya jadi bisa dibilang ini adalah output tambahan jadi ini berguna banget untuk menambahkan device-device lain atau hardware atau output-output yang lain di PC atau laptop kita nah biasanya temen-temen yang paling laku itu USB hub 5 port sampai 10 port tunggu 10 port ada gak ya? ya rata-rata di 5 port lah kalau gue perhatiin 5 port itu laku tapi 3 port juga laku tapi paling laku itu di 3 sama 5 port ini bener-bener yang paling laku jadi temen-temen boleh dijual untuk range harganya itu di Rp25.000 sampai Rp150.000 ini yang bener-bener masuk bisa kalian jual di range harga seperti itu nah ada barang ada kualitas otomatis yang Rp25.000 ini pasti kualitasnya ya tidak terlalu bagus tapi semakin mahal akan semakin bagus cuman kalian harus mengetahui temen-temen bahwa market disini itu mindsetnya udah murah-murah-murah jadi tidak ada salahnya kalau kalian juga menjual yang harga Rp25.000 juga jangan berfokus di Rp150.000 aja nih kecuali toko kalian ini memang menjualnya berfokus untuk barang-barang yang premium quality itu boleh-boleh saja balik lagi yang gue informasi ke kalian kalian tidak harus ikutin boleh iya boleh tidak disini gue bersifat hanya sharing yang kedua ada keyboard ada keyboard gaming keyboard mekanikal keyboard biasa pokoknya keyboard ya gak perlu gue jelasin lah ya keyboard gunanya untuk apa ya untuk mengetik untuk main game untuk kerja dan sebagainya range harganya tuh yang paling laku di harga Rp80.000 sampai Rp250.000 ya otomatis yang Rp80.000 kalian juga udah tau lah ya kualitasnya seperti apa semakin mahal semakin bagus apalagi untuk yang gaming dan bisa RGB atau menyala itu makin bagus makin laku nah jangan salah teman-teman bahkan kadang orang-orang yang tidak bermain game atau orang-orang yang bekerja di kantoran itu tetap suka loh keyboard-keyboard gaming karena apa? ya karena keren aja fiturnya bagus terus bisa menyala pokoknya enak lah untuk dipakai jadi bisa dibilang kayak keyboard gaming ini gak selalu digunain sama anak-anak gamer yang ketiga otomatis ada keyboard berarti ada mouse nah mouse ini juga berbagai macam ada yang wireless ada yang bluetooth ada yang cable nah ini juga banyak banget variannya ada mouse biasa dan ada mouse gaming ada juga mouse RGB gaming dan sebagainya pokoknya banyak macam lah nah ini juga laku banget di market bener-bener gila banget apalagi di saat seperti ini banyak yang di rumah banyak yang kerja di rumah banyak yang main game di rumah ini bener-bener laris manis banget range harganya di 50 ribu sampai 150 ribu nah teman-teman untuk mouse sebenernya range harga di 80 ribu sampai 100 ribu itu juga udah bagus banget tapi teman-teman bisa lihat lah ya kadangkan mereka juga melihat dari sisi modelnya seperti apa nah yang paling laku itu di range harga 80 ribu sampai 150 ribu kalian boleh jual dari mouse yang wireless bluetooth cable dan sebagainya lah dan yang gaming juga jadi perluas market kalian apalagi di produk mouse seperti ini perluas inget yang keempat ada dongle HDMI Anycast nah ini pasti kurang banyak yang tau ya tapi gue yakin kalau anak-anak IT itu juga pasti tau lah nah dongle HDMI Anycast ini adalah berguna untuk menangkap jaringan internet supaya lebih bagus lagi didapetnya berfungsi untuk menjangkau jaringan 3G 4G 5G wifi dan sebagainya bisa juga untuk TV bisa juga untuk komputer layar dan sebagainya pokoknya ini banyak macemnya nah untuk range-nya di harga 70 ribu sampai 200 ribu tapi paling laku teman-teman itu di under 100 ribu ini yang paling laku tapi balik lagi ada harga ada kualitas tapi tidak ada salahnya kalian menjual di keduanya yang harganya 70 ribu 80 ribu under 100 ribu dan dijual yang harganya 150 ribu ke atas gak ada salahnya untuk dicobakan yang kelima ada keyboard ada mouse otomatis ada mousepad ya mousepad ada mousepad biasa ada mousepad gaming ada juga mousepad yang gambarnya kartun-kartun ada juga mousepad yang banyak macem lah pokoknya mousepad mousepad juga tersedia dari banyak banget ukuran dan biasanya ada yang persegi panjang ada juga yang modelnya kotak ada yang modelnya bulat ada yang bentuknya oval dan sebagainya ini banyak macem banget jadi kalian harus bener-bener mencari tau nih mousepadnya tuh banyak macemnya seperti apa sih terus kalian jual di toko kalian karena ini bakal berguna banget dan trafficnya bakal gerih banget apalagi kalau misalnya toko kalian udah menjual keyboard mouse terus ada mousepad juga ini pasti langsung dibeli tiga-tiganya nih jadi satu invoice tiga orderan bisa lebih karena toko kalian kan pasti lengkap nah untuk range harganya itu di 50 ribu sampai 300 ribu biasanya teman-teman untuk mousepad seperti ini ini kebanyakan orang-orang juga beli di harga 50 ribu sampai 100 ribu karena ya mousepad doang tapi balik lagi kadang tuh kayak gamer atau mungkin yang mencari kenyamanan mencari yang bagus itu juga demen yang yang lebih mahal karena tau kayak lebih keren lebih catchy lebih modern style kayak gitu nah teman-teman ada USB hub keyboard mouse mousepad dan dongle HDMI ini bener-bener laris manis banget di market kalian boleh coba jual gue yakin banget kalian juga boleh cek sendiri kalian boleh survey sendiri kalian boleh analisis sendiri bahwa memang yang gue sebutin ini memiliki market yang sangat-sangat besar jadi tidak ada salahnya untuk dijual kembali buat kalian yang ingin berjualan online saat ini nih atau yang sudah memulai untuk jualan online ingin memperluas produk kategori jualan kalian apalagi di bidang aksesoris laptop atau PC boleh banget dijual produk-produk ini kalau misalnya udah pernah jual atau udah ada yang jual nah kalian perluas lagi lebaring saib kalian kalau misalnya kalian cuma jual mousepad biasa jual mousepad gaming kalau misalnya kalian cuma jual mouse yang biasa jualan mouse yang wireless atau bluetooth kalau misalnya keyboard yang biasa jual yang keyboard gaming pokoknya perluas sayap kalian buat kalian yang dropshipper atau buat kalian yang seller-seller baru nah kalian juga harus mengetahui nih inilah produk-produk yang paling laku kalian harus jualin juga teman-teman dan enaknya teman-teman disini untuk aksesoris seperti ini ini marketnya itu bener-bener gila banget setiap hari gue yakin kalian bisa dapet orderan tuh banyak banget bisa di atas 10-20 untuk toko baru ya ini bisa banget ini bener-bener bagus banget karena gue dulu pernah meng-handle perusahaan yang menjual kategori seperti ini dan emang gila banget trafficnya teman-teman ingin teman-teman video ini hanya bersifat rekomendasi dan sharing buat teman-teman yang ingin menjual produk-produk yang gue rekomendasikan silahkan banget karena disini gue kasih tau kalian berdasarkan analisis gue dan jangan lupa teman-teman untuk produk-produk yang tadi gue sebutin seperti mouse, keyboard dan mousepad dan sebagainya itu semuanya tuh bener-bener luas banget produknya gak bakal cukup waktunya kalau misalnya gue kasih tau semuanya karena ini bakal panjang banget bisa seharian jadi teman-teman bisa cari tau sendiri so teman-teman semoga video ini dapat membantu kalian kalau misalnya kalian suka dengan video ini atau bisa dibilang dengan rekomendasi produk seperti ini silahkan tulis di kolom komentar kalau misalnya memang kalian suka dan kalau misalnya kalian ingin tau rekomendasi produk di kategori lainnya tulis juga di kolom komentar balik lagi teman-teman kalau misalnya kalian ingin ada pertanyaan yang lain-lain seputar jualan online bisnis digital digital marketing sosial media dan sebagainya silahkan tulis di kolom komentar nanti akan gue baca nanti akan gue bales kalau misalnya tidak bisa gue bales lewat teks akan gue bales lewat video karena panjang atau mungkin sulit untuk dijelaskan terima kasih teman-teman jangan lupa untuk like komen dan share jangan lupa untuk nyalakan notifikasi teman-teman Rio Gandhi Peace Out sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax